Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nisa Ramadhani di kelas Bansatu Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang syarat-syarat dari jual beli Yuk kita langsung masuk materi Nah sebelum kita masuk ke materi syarat-syarat jual beli Kita harus tau dulu pengertian dari jual beli itu sebenarnya apa Pengertian jual beli secara bahasa itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu Sedangkan menurut syarat adalah akan tukar-menukar harta dengan harta yang lain Melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam Nah yang dimaksud dengan karta-harta ini ada dua macam Yang pertama harta yang berkaitan dengan barang seperti mobil, motor, dan juga rumah Dan harta yang berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat Contohnya itu adalah jasa Nah sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu syarat-syarat dari jual beli Nah syarat-syarat itu adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli Syarat itu dibagi menjadi empat Yang pertama syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi Bisa disebut dengan akit Yang kedua syarat barang yang diperjual belikan Atau bisa disebut dengan maukud alai Yang ketiga syarat ijab kabul Yang keempat syarat alat transaksi yang sah Nah yang pertama itu adalah syarat penjual dan pembeli Yang pertama syaratnya itu adalah balik Yang kedua berakal Yang ketiga rusdu Itu adalah kemampuan bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik Yang keempat atas dasar suka sama suka Tidak ada paksaan dari pihak manapun Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka Hadis riwayat Ibn Hiban dan Ibn Majah Yang kedua syarat barang yang diperjual belikan atau maukud alai Yang pertama syaratnya itu adalah suci Asal-muasal barang yang diperjual belikan haruslah dari zat yang asal-muasalnya suci atau halal Yang kedua itu bermanfaat Dengan kata lain barang yang diperjual belikan atau objek yang diperjual belikan harus berguna dan juga bermanfaat dan tidak mubazir Yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli Maksudnya jadi barang itu harus milik sendiri Tidak boleh barang titipan orang lain yang kita jual Sehingga itu nanti akan bisa menyebabkan perselisihan diantara penjual dan orang yang menitipkan barang tersebut Yang keempat itu dapat diserah terimakan Maksud kata diserah terimakan adalah Barangnya itu ada setelah kita melakukan transaksi jual beli Tidak goib atau tidak ada kita melaksanakan transaksi jual beli tapi barangnya itu tidak ada Tidak seperti itu Yang kelima barang kader dan sifatnya harus diketahui penjual dan pembeli Jadi ibaratnya itu istilahnya itu adalah Penjual maupun pembeli harus mengetahui spesifikasi dari barang tersebut Yang ketiga itu adalah syarat ijab kobul Nah syarat ijab kobul ini biasanya itu dengan berupa kata-kata Yaitu penyerahan ijab dan penerimaan kobul Namun seiring berkembangnya zaman Ijab kobul tidak harus dengan kata-kata Bisa melalui tulisan Seperti faktur, kwitansi, nota, dan lain sebagainya Yang keempat syarat alat transaksi Syarat alat transaksi jual beli yang harus digunakan itu adalah Yang bernilai dan juga harus diakui secara umum penggunaannya di suatu wilayah itu atau di suatu daerah itu Nah syarat lainnya itu yang pertama itu adalah Harga sesuai dengan kesepakatan kedua pihak Dengan kata lain Setelah terjadinya tawar-menawar atau negosiasi Dan adanya kecocokan harga dari penjual dan pembeli tersebut Maka bisa dilanjutkan dengan Selanjutnya itu adalah transaksi Yang kedua diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli Jadi ketika setelah melakukan transaksi jual beli Barang yang dibeli oleh pembeli tersebut bisa langsung diserahkan Nah yang ketiga jika barter tidak boleh dengan barang yang haram Misalnya seperti narkotika, obat-obatan tertarang, dan juga miras Jadi untuk barter itu harus memakai barang yang halal Karena juga kan barang yang dipersyaratkan untuk melakukan jual beli dalam Islam Itu adalah harus barang-barang yang halal Sekian materi syarat-syarat jual beli dari saya Semoga bermanfaat buat kita semua Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!